Banyak sudut pandang, banyak pendapat, patut diperhatikan juga. Iya betul, ini kadang-kadang pemahaman seperti ini yang belum sampai ke masyarakat sehingga terjadi kesalahpahaman seperti semalam. Kita lihat implementasi pelaksanaan seperti apa yang jelas kita tunggu kapan akan diumumkan. Karena semakin jeda waktunya lama, semakin spekulasi berpunculan. Iya betul, semakin menimbulkan kepanikan juga ya. Dan juga aksi-aksi yang tidak diinginkan, sebentar kita tinggalkan. Untuk beralih ke liputan lain, guna menuntaskan pengusutan kasus korupsi hambalang, Komisi Pemberitahuan Korupsi KPK akan segera menahan tersangka lain dalam kasus ini. Ya sebelumnya KPK sudah menahan mantan Kepala Birokeuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kustinar. Setelah menahan Deddy Kustinar, KPK kini membidik tersangka lain untuk ditahan. Menurut Ketua KPK, tersangka berikutnya yang akan ditahan sesuai dengan urutan penetapan status tersangkanya. Terkait kasus hambalang, KPK telah menetapkan empat tersangka, Yang pertama adalah Deddy Kustinar, lalu mantan Menpora Andi Malarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaninggrum, dan sebelumnya adalah petinggi PT Adhkarya Teguh Bagus Muhammad. Masih terus dilakukan upaya-upaya pendalaman, dan teman-teman wartawan sudah menyaksikan bahwa mulai satu persatu yang tersangkanya dilakukan tindakan cilihatan yang lebih kompos, yaitu berupa penahanan kemarin, KPK-nya ya, tersangka pertama yang ditetapkan dalam kasus hambalang dari Kustinar sudah ditahan, dan kemudian akan menyusul tersangka-tersangka lainnya. Jadi, urutan-urutannya harus sesuai dengan penetapan tersangkanya. Terima kasih.